Bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap para petani lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menggelar inisiasi kemitraan implementasi peraturan Gubernur Bali tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Mengundang langsung para pengguna dan penyedia produksi. Acara diisi dengan penandatanganan MOU antar kedua belah pihak. Mendukung para petani lokal Bali dalam memasarkan produk yang dihasilkan, pemerintah Provinsi Bali menggelar acara inisiasi kemitraan implementasi peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Bertempat di Gedung Wiswa Sabu Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar, acara dihadiri langsung Gubernur Wayan Koster didampingi Sekda Dewa Made Indra, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, Bupati Wali Kota Sebali, Instansi Vertikal, Asosiasi Organisasi Kemasyarakatan, dan Asosiasi Kelompok Bidang Pertanian. Acara diisi dengan penandatanganan MOU atau perjanjian kerjasama antara pihak pengguna dan pihak penyedia produksi. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah Provinsi Bali untuk memberi kesejahteraan bagi para petani Bali. Caranya dengan membeli produk dan hasil pertanian langsung kepada petani dengan harga yang sesuai, sehingga para petani tidak menggantungkan hasil panennya kepada para tengkulak dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Raturan Gubernur Bali No. 99 Tahun 2018 ini juga mewajibkan hotel, restoran, pasar modern, dan yang lainnya untuk menggunakan produk lokal Bali. Sedangkan untuk kerama Bali dianjurkan untuk memasarkan dan mengkonsumsi produk lokal tersebut. Pihak petani itu akan juga langsung produknya ke belakang. Jadi supaya berhubungan langsung, tidak perlu pakai tengkulak, jadi langsung. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani Bali dan meningkatkan produksi hasil pertanian seperti jeruk, manggis, beras, dan hasil pertanian lokal lainnya. Dari Dian Pasar, Dewa Partika Ainyus, melaporkan.